tuh karena lo ngomongin jauhin gue ini nggak bohong nih berapa rupiah yang lo digajikan sama jauhin tuh gue selalu diomongin bohong sama penonton kagak berapa rupiah lo digajikan sama jauhin gitu aja doang nah trus gue ajak ngobrol dan jangan melew belum, belum ke syarat selamat datang di berani jujur sudah episode ke 408 gak kerasa kalian sudah menemani ku dari bayi sekarang aku sudah besar yang nonton tante lu masih dengan host sama kecintaan ibu saya yaitu AT! AT! TEH TARIK anak teh tarik maksudnya anak teh tarik harus beban gue sekarang AT sih katanya apa gitu tiap minggu harus gitu kalo kemarin pildun gue AT itu ada ATE Argentina ee juara tuh juara kok jadi Argentina juaranya gara-gara AT iyalah, iyalah Messi kan kombutnya sama gue kena kombut kan dia ga gocek-gocek penonton itu bagus di nendangnya di titik jemput bukan titik minalti gitu pita tabu kita kali ini adalah seorang siapa lu ya siapa? seorang pedagang es doge iya sering es jupri mal jupri ini adalah temen host gue dia tandem gue kalo ngehost buh kocak lo tek tok tek tok penonton rahangnya ke konci koncinya langsung dibuang sekarang nyari susah oke jupri kali ini akan menjadi bintang tamu di berani jujur lu udah pernah nonton? udah yang rais itu parah banget nelfon pandu kayaknya lucuan gue dah masa gitu doang parah entah kan lu nelfon jawin mending jangan dah itu suruh kerjaan lagi baik semakin lu ngomong jangan semakin saya paksa oh semakin jangan tulisannya keganti sendiri ya? iya ini semuanya tulisannya kosong astaga tau makanya gue doang kan udah siap jupri? engga sih gue dari rumah kayak ngapain sih gue kesini nyari goreng tapi jupri dateng sama ceweknya lu gokil tuh ceweknya namanya siapa cewek lu? arika sini papa mau ngomong iya iya arika lu sayang banget sama dia berarti ya? iya iya dong lu gimana caranya bisa pacarin roadman gitu? kerja dibawah gitu iya memang kan gue kalo listernya roadman paling cakep ga roadman lah dia road woman road woman iya kan woman betul betul oke tapi udah boleh di publish arika apanya? itu emang harus rahasia banget ya? iya siapa tau lu kan kayak motor ya lu liat kemarin lu yang di dug down yang suama gue beda lagi ga berjilbab arika gue sendiri saya sendiri eh seakan-akan gue ngumpetin sesuatu lu begini apaan? apaan lu? emang gue sendiri datengnya sendiri tapi kan pulangnya betul mulut mulut gua kan kayak mulut-mulut yang ada di markicap mulut itu internal itu internal jupri sibuk apa lagi sibuk apa sekarang selain markicap ini? markicap terus bikin show gue gue ngejalanin show boleh promo disini langsung laku keras lu tapi lu yakin nih mau promoin disini karena takutnya nanti membludak iya 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 gua ga mau lu panik aja nama nambahin korsi agak ngeri sampe harian duduk di wc duduk dia ngapain ya kan? soalnya di luar padahal tapi lu beneran mau itu? boleh 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 temen-temen yang yang kosong ini kan upload di tanggal 9 januari yoi pas banget pas banget 5 hari kemudian ada ada cil asiatur jakarta gokil asiatur lu tur asia luar di indonesia ada? luar di indonesia? malaysia pertama kota pertama itu malaysia iya 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 tau iya tau iya tau mantap nih mantap ya kan jadi medan ayam goreng saya sengit tepuk tangan yang kemaru tepuk tangan yang kemaru oh di malaysia pernah? iya di malaysia iya di malaysia di malaysia penonton 29 29? iya 28 nya indonesia? bukan 20 nya orang malaysia 9 nya orang indonesia yang kerja di malaysia apa apa yang penting tour asia yang penting tour asia bang panji tour keluar negeri juga kayak begitu awal awal iya katanya bang panji yang tour di mana? afrika yang nonton singa singa afrika kata apa tuh? hahaha lo malaysia terus apa lagi? malaysia nanti ditutupnya di jepang 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 mendahamidah he? mendahamidah itu 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 ini korea jiswamidah hansamidah hansamidah samya Allah luman amidah hahaha ini dikat ya dikat ya? enggak misalnya gini ini harus kita kasih tau ya editor gitu pinter kalau efek efek tapi gak bisa motong entah kenapa? entah kenapa bang? gue tuh kayak kok gak kepotong gitu yang tadi itu bisa dikasih efek ditikan papeda hahaha gitu tambah tapi tetep tadi itu eh rumah lu dimana ya di samber lu oh jadi itu ditutup di jepang tutup di jepang pake bahasa indonesia tapi ya pake bahasa indonesia karena disitu kan nanti gue ex stand up indotokyo jadi sebetulnya kita-kita ini kalau misalkan ke luar negeri luar negeri harus mengatasnamakan orang sana gak boleh atasnamakan diri sendiri kayak ada stand up indotokyo saya ada stand up indotokyo betul karena apa? karena ketika lu keluar negeri lu harus urus visa kerja oke karena lu ngambil uang di negara tersebut oh bener disitu ada pajaknya ya pokoknya birokrasinya berbelit-belit lah makanya gue ke malaysia itu gue gandengan sama mat sabah jadi stand up mat sabah temennya mat al-kartiri enggak eee kan saya bertanya iya mat sabah mat sabah jadi mat sabahnya MC gua nya stand up gitu tapi jadi gede-gede posternya jadi fotonya dia foto gua gitu bukan foto gua gede dia kecil jadi bener-bener kayak acara orang malaysia kayak berdua gitu ya iya gitu keren ya jubri asiatur thank you jubri udah hadir disini ya makasih ya ga sukses lu dan hahaha belum lah belum lah karena acara ini bukan podcast oh iya kita cuman games-games aja betul betul ini udah mau di ambil tp kata gue gendangan kita rebel bujuh gue sih idealis bro di ambil cctp kemarin hehehe 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 barangan maling maling ada tuh konten maling orangnya beneran tabur kala judi kala judi kala judi tapi kemarin udah di jemput pake angkot hehehe 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 kita masuk ke berani jujur games-nya ya udah siap ya jubriah iya nah jadi lulusnya adalah jadi nanti gua tawarin lu lu mau ngambil yang di bagian jujurnya ada 10 pertanyaan iya ntar lu jawab kalo lu ga mau jawab gapapa tapi gantinya adalah lu tantangan ini yang di no place berani kalo lu mau tantangan syukur kalo lu engga alhamdulillah karena lu harus minum hukuman ini kok alhamdulillah ya hehehe yang misalnya ini lemon tea oke lemon tea ga apa mana coba coba kue-nya hehehe abu size-nya hehehe itu hukumannya ya ini apa bang lemon tea lemon tea lemon tea merah ya mana ada lemon tea merah lemon tea merah mana ada lemon tea merah yang merah itu buah naga hehehe ya maksudnya warnanya oranye ke merah merahan engga ada lemon tea engga ada lemon tea kayak begini eh lu kasih tuh kan aman ini dari air cucian kaki ibu awalnya ya ibu siapa ibu siapa ibu siapa ibu jari tuh kak bismillah bismillah dulu tapi eh jangan lu yang baca ntar gua kerja apa hahaha engga baca gimana eh gampang masih pernah awal-awal nih engga engga lu ngomong gampang di Rais engga beret di tayangan sebelumnya ini gampang nih aman gitu ini bener ini siapa orang yang paling berpengaruh terhadap karir lu tuh simple padat langsung bisa dijawab tanpa tantangan iya sih jawin sih udah jawin alasannya kenapa alasannya nih gue pertama kali masuk tv pertama kalinya tuh dia dimana lu masuknya dimana cara lu masuk ah pecahin dulu lu kacaan lu kaca hah nah abis itu gue masuk tuh hahaha jangan dilanjutin jangan dilanjutin ga gue masukin sorry tipi tabung udah kaya dong dong udah ngabung mulu tabung ya terus dan disitu kan penampilan terbaik lah sampe disorot kompas sampe dibilang kayaknya Jupri tahun depan bisa masuk oke itu nah itu gara-gara pertama kali itu dan ternyata itu cancelan dari Zawin lo awalnya tuh utang budi ama jawi utang budi utang budi undi jadid telepon tá jub bisa ga stand up disuper oh senang banget kan super kan super super poppast tv nah disitu gue alhamdulillah penampilan terbaik lah paling lucu siapa yang bilang terbaik itu tadi, siapa yang bilang terbaik? penontonnya, siapa namanya? oh iya yang jirbab biru, tau, tau bukan-bukan yang bajunya jebra ada orang lagi ini, lagi di harte? iya makanya lagi di seberang, lagi di jek-jek dah ah bercanda mulu nih, ah kacau nah abis itu baru ternyata itu cancelan dari Zawin itu utang budim pertama awal mulanya ya, jadi lo masih dikasih waktu langsung lo ush terbaik yang kedua, itu markicap itu, ternyata kan iya markicap, eh, E-U-E-E-M M ini emaljufri oke jadi di markicap ini kan gue kosong banget lah, gue kerjaan, gue gaada, sepi udah kerja di markicap, nah kerja di markicap itu gue belajar finance, gue belajar RND, gue belajar bisnis dan banyak hal lah sampai dia yang suka ngelepak kepala, kalo misalkan lo tolol sampe compo tuh pala lu ya, juga di pala Miu nah gara-gara itu gua ngerasa kaya perkembangan di hidup gua tuh banyak ketika gua ngikut dia jadi kaya lu lebih rajin, lu jadi bekerja, jadi skill lain selain stand up, dan misalkan orang tua engga lah gitu jadi yang berpengaruhnya jadi jawin ya? jawin, jawin luar biasa sayangnya adalah kenapa tuh? telpon orang yang berpengaruh di karir lu, dan bilang gua ngga butuh lu engga, ngga bisa, ngga bisa cut, 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 cut ini jujur te, kalo ini gua masih iya sini, sini, jok, sini, sini, sini ngga boleh, rulesnya ngga boleh gitu ngga, ngga bercanda, tadi bercanda kaget, kaget, kaget gua tenger test mental lu doang, jok kaget, kaget, kaget lu kaya begitu dong, kok jujurnya ada beraninya kan kecil disini berani nih, jujur dan berani yaa yaa, kaget lagi masih satu jub, santai ringan ya? yang berat mah nanti agak-agak ujung-ujung tuh, karena lu ngomongin jawin gua ini ngga boong nih, berapa rupiah yang lu digajikan sama jawin tuh, gua selalu diomongin boong sama penonton kaget berapa rupiah lu digajikan sama jawin ibaratnya orang kan pengen lah kerja sama jawin juga lu pasti tau aja diserang berapa orang kalo kerja kaya buat merchandise yaa, tebak lah gajinya berapa kan jadi lu mau jawab ini? jawab aja dong tapi kan gini, jawin kan image saya juga karena rahasia perusahaan ada di kontrak itu gua takutnya ntar kontraknya lu langgar jadi ngekos loh lu mau gocek gua biar keluar ini nih? ga ga ini gua yakin sekali bahwa bahwa jawin pun kalo denger tidak marah gaji gua UMR UMR bukan UMR Jogja UMR Jakarta lah UM Umar yaa iyaa gua dapet bakri UMR Jakarta berapa? UMR Jakarta ya segitulah ya berapa ya kan itu kalo lu ga lu udah 4 setengah 4 setengah apa? 4 setengah juta? 4 setengah hari ga 4 setengah juta 4 setengah juta 4 setengah juta kalau lu? kalo yang dibawa balong? ada yang sejuta, semaratus karena basicnya adalah akan banyak pekerjaan lain yang mungkin bisa menaikkan value lu ga ga berokok tiba-tiba diselipin gitu karena disisi lain tuh ada pekerjaan pekerjaan lain juga oke bener gua ngurus kafe gua ngurus gua ngurus apa namanya? ya gitu lah pokoknya pokoknya ga cuman disitu jadi pokoknya gajinya kecil tapi akan ada pertumbuhan oh menantulah gajinya kecil itu? kecil lah jawin berarti pelit? karena gajinya jawin juga kecil disana dimana? dimana? emang berapa? kalo ini kan ga perlu dijawab kan? ini kan lu udah ngomong ini ngobrol ceritanya ga pecah pecah ini kan ngobrol intinya kalo itu perusahaan rahasia perusahaan engga berarti kan jauhin pelit engga ga pelit engga ga pelit kata lu tadi gaji kecil ga pelit apa? irit? dia hemat? iya hemat udah lah te lu yang sendiri ambil gajinya kecil intinya gaji memang kecil tapi memang duitnya untuk pengembangan perusahaan karena perusahaan ini masih kecil keren bang jauhin emang tapi lu ga bersyukur tadi lu bilang gaji kecil gausah dikeluhin kayak gitu iya dong kalo lu mau muji muji semua lu mah udah di puji lu torik lagi jadi puji dan torik jadinya acara mana atau puji torik acara mana? puji acara torik orang kenal lu ah oh torik le lintar iyaaah lu mah udah di puji lu ada selipin dikit lagi lu kalo benci ngomong benci aja jangan bilang cinta iyaaah nyanyi mulia oke jodur lu pikir gua ga bisa jawab ya? lu pikir lu yang paling hebat merasa paling jago nih kamu kapir lu udah dua loh tadi sayang ya Allah lu mainnya jangan disebut lagi kalau lu buka itu jangan disebut lagi passwordnya apa lagi lupa enak dikembunga bikin mulut aduh lupa ya urutkan nama founder stand up indo dari paling lucu sampe paling ga lucu gue ini ga pernah boong nanti kalo ga gue giniin baru gue boong urutkan nama founder stand up indo dari paling lucu dan paling ga lucu jadi kan ada bang radit ada kak isman bang lupian adriandi bang panji sama ko ernest 55 langsung kesini langsung kesini nih kayaknya nih ibaratnya nih ini udah stand up langsung stand up ini dari mereka berlima ini ini 55 nya di kepala bisa disebut tapi engga deh kayaknya ibaratnya nih gue ini nih ini untuk tugas editor nih iya bang radit bang panji kang isman bang riar nih kalo ga gini deh kalo ga gini ujung ama ujung apa bang panji sama kang isman jadi yang paling lucu yang mana bang panji sama kang isman bang panji yang paling lucu menurut lo iya oh kang isman ga lucu woooo gue ngebilang ga lucu cuman ya kan ini pertanyaannya paling lucu sama ga lucu berarti kang isman paling ujung itu jub oh gitu lu ga suka sama orang garut wooo wooo itu bukan garut wooo wooo kan isman lu ga suka sama king isman gua suka kalo king asmin itu jauh gua paling beraninya itu gua ga bisa sebutin yang tiga ini eh kenapa ya udah dia kan harus ini pertanyaan kalo ga gitu loh tantangan gua udah jawab lu ya ga lah kan paling lucu sama paling ga lucu udah dua itu dua, tiga, empat, lima harus dilewatin nih ini dari New York iya kemana dulu nih Indonesia apa Cina nih gitu baru kesundak lagi dia gitu ehehe ehehe kemerangan ehehe ehehe ketawa nyangannya ehehe ayo jupri hehehe halo bang panji udah paling pertama ya paling lucunya nih bang panji yang kedua bang radit bang radit kedua film loh ada filmnya ehehe ada yang juara satu udah paling pertama dia pembuka jalan kita semua disuci ya terus pak hernes pak hernes manteng-manteng dia ga aktif brad hahaha gua tau sih setuju setuju hahaha memang setuju hahaha jadi bang panji udah gua jawab ya bang radit kelemah bang rian sama kang isman oke dia jawab hahaha hahaha dia belum ngerasa efeknya setelah ini aja jadi dia berani gua berani jawab ih gua ga bilang paling ga lucu ya iya orang pertanyaannya begitu urutannya urutannya jadi intinya paling lucu bang panji paling ga lucu kang isman kata dupreee kan aku ga bilang ga lucu kang diurutin aja paling lucu sebetulnya lah diurutin emang dia lagi kesreo hahaha oke langsung jujur lagi aman ga ya yuk aman masih ada 12 lagi jub aman hati lucu jub lu tuh udah diomongin di stand up ini jub ga pernah ngumpul dan sekarang lu tambahin kayak begini lagi yaudah kursi panas kapan sipokan terakhir sama pacar lo ceritain hahaha ga percaya lagi ini tuh hahaha hahaha sipokan sama pacar lo paling terakhir wih seliliatan kata dia hahaha rabu lagi rabu lagi rabu lagi rabu lagi rabu lagi rabu lagi ceritain dari awal ngelogin makanya kamu mau pulang hahaha kapan kok pesenin grab ini ajain aja berani oh ga mau ceritain yaudah ambil lebih parah nanti disuruh cipokan lagi lah ya ga disuruh ya diambil di jambret iyalah gua yang baca gua ngapain nanti diganti redaksinya ga bener wah izinkan host cipokan sama pacar anda sekarang hahaha hahaha gue laporin kemnasam lo nih kalo ga usah kan kebalik kebalik posting video yang ada di draft tiktok atau instagram kalo ada tiktok ada tiktok ada instagram instagram gampang sekolah gampang hahaha hahaha emang ada ya orang yang upload di draft terus ada yang nge save gitu kayak nge save dimana ini save itu yang ada ini nya nih hahaha ga ngerti gua kalo tiktok emang ngerti gua nah ini cewek ini nah ini lu nih dia ya ini arika ya nih dia yang cewek ini nih tuh nah lu share lu share tuh lu share dimana di instagram boleh terus share apa nih kasih caption aku suka banget cewek ini gitu nah dan banyak bisa clarifikasi langsung ini lu tau ya hahaha tapi kan image ya arika ya eh tapi ini ga bisa loh di upload di story ga bisa loh bisa semuanya oh no tuh story ya udah cari cewek yang lain mana tadi kayaknya itu bukan rap deh itu save deh save gimana itu save maksudnya save di repost nah ini bisa tuh di story nah cewek ini suka banget sama bibirnya gitu hahaha banget kan arika ngijinin ga tapi oh tapi dia mikir nanti kamu diliat orang dari tengahnya ga bisa dikeluarin gitu dong nanti kamu nah kayak gini udah lo tinggal lu iniin aku suka banget sama cewek ini yaudah dia ngomongin apa sih ya apa aja dia ngomongin jorok ini yaudah aku suka banget kalungnya engga sama cewek ini terus pake emote love biru tapi lu ga segitu jaga perasaan dia jub ya bukannya kan bercanda tau ya lu ga bercanda ya itu lu di share orang orang kan ga tau bercanda yang bercanda cuma disini yaudah orang lain kalo kesini lu gue berantem gue lu yakin lu engga ini mana love ini sih udah capek gue lu ga pernah ngirim emote love ke cewek lu ga pernah kenapa si jub lu langsung oh langsung kasih love beat bantal love gitu gitu begini oh lu langsung cipokan apa banget cipokan lanjut lah lu kaga ada emote love di ini loh emote nya ga ada cinta-cintanya gue udah 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 tag ini nek di tag dimana apa ini ini nya jangan itu kayak ngejelasin banget enak banget you're sorry oh yaudah nanti gue ada kok ada foto dappi disini tiba-tiba anjing ditompok sumbing tantangan wadah simple kan jub masa melotot gitu apa dia udah kecet dia udah males dia tuh kayak gue nih lembenin lu kerja jub tapi lu giniin gue gue sih ngerti ya perasaan cece kaya gitu nanti kan pulang bareng aku ya mulai stress mulai stress mulai stress hal paling lo benci dari jawin apaan hal paling lo benci dari jawin dan ceritain alesannya bencinya tuh yang pengen ngebunuh gitu benci aja yang benci dari bang jawin bang jawin mah baik tapi aslinya respect gue sama doi tapi gak tau ya namanya orang kalo dibantu tapi kan suka langsung gue bukan bingung apa tapi bingung yang mana banyak banyak yang paling lo benci banget yang gak pernah lo omongin ke jawin sebenernya pengen lo omongin banget nah karena budaya kami ini adalah buang rasa gak enaknya buang rasa gak enaknya yang paling gue sebel dari jawin adalah apa over pride eh keren buat gue ya apa tuh over pride apa namanya keren buat gue emang lo gak sukses teng teng iya pasti naikin diri dia ngejatuhin orang jatuhin orang gitu gue gak suka tapi yaudah emang begitu terus dia emang begitu terus sama siapapun gak ada yang bisa negur emang tinggi banget dia lo gak pernah negur? ha? gak pernah negur kayak kasih tau gitu kayaknya enggak deh gak perlu negur karena emang memang belum waktunya belum pantas negur gue lo ngerasa harus diatas dia dulu baru bisa negur? harus harusnya apapun itu kayak misalnya agak standar baru bisa negur kayak misalkan soal soal bacaan buku dia lebih banyak soal karir dia lebih gede soal sukses dia lebih sukses soal stand up kayaknya penonton dia lebih banyak dari gue jadi gue masih belum bisa negur itu dan memang itu faktanya T dan gak bisa dibantah ya bener emang gak bantah tapi kan itu mental-mentalnya jadi mental lo tuh gak terlalu mental-mental iya mental breakdance apa tuh mental breakdance? berarti lo takut gara-gara power dia terlalu gede bukan takut kan sebel kan sebel bukan takut sebel bukan takut tapi sebelnya itu jadi kuatin gue kayak ayolah semangat jalan lah tapi kan bikin dia jadi gak berkembang kalo dia gitu terus sikapnya ke orang-orang yang gak ngerti nanti orang tersinggung ah dia mah bodo amat ya dianya bodo amat tapi lo seneng berarti ngeliat dia namanya jelek udah jelek udah jelek dan dia yaudah gapapa oh gitu kalo lo gak suka sama gue yaudah sana gitu langsung makanya kayak lo gimana bantanya gak bisa tapi lo gak ada harapan untuk dia berubah buat apa? buat apa ngerubah fakta? faktanya begitu yaudah biarkan lah jadi lo gak terlalu sayang juga ya sama dia ya? oke tidak memang tidak memang tidak lo pikir gue bakal enggak teh enggak teh enggak gue sayang gue kan gak ada urusan sama gue ya gue gak rugi lo jujur lo mau ngomong apa juga terselah kan gue cuman menyimpul oh berarti bang jawin ini di deketin sama adek-adeknya kayak jupri gini ya demi uangnya doang kan gitu kan kesimpulan gimana? nah kalo kayak gini kok negami jujur enggak enggak uangnya nih teh anjing karena banyak belajar dari dia oh yaudah dari soal etos kerja intinya ada maunya aja yaudah next ada lima enggak pusat enggak sponsornya Oskadon godrek paramek 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 eh jangan lo yang buka gausah ngomongin jawin lagi lah oh tapi ini gua pengen tau juga sih pernah di bentak jawin nggak ceritain ya pernah lah kayak mana caranya kayak podcast aja jadi kayak podcast ya gitu kayak ini aja curhat aja lho enak-unak yang gak pernah didenger jawin gitu kirudah ini kayak podcast ini kalo di bentak mah sering di bentak Sering karena kayak misalkan lu melakukan kesalahan dan kita fair-fairan. Kalo Zawin, pokoknya culture di Markicep adalah kita buang rasa ga enak, kesel ngomong kesel, sebel ngomong sebel, kalo salah ngomong salah. Dan kalo salah jangan berdali, jangan beralasan. Jadi udah tuh, karena gua lalai kan. Karena gua mungkin belum ngerti pekerjaannya, belum ngerti caranya berbisnis gimana, ada banyak kesalahan gua. Berubahkan 6-7 lah. Oh bentak abis-bisah. Memang tolong saya. Bentak-bentak, tar 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 tar. Oh iya oke, ini gua perbaikin, ini gua perbaikin gitu. Jadi ga seru kan? Dibentak, dibentak, dibentak. Terus lu ngerasa sakit hati ga? Sakit hati sehari itu. Karena pengen lu apain? Lu pengennya gua ngomong bunuh gitu. Engga, anjing. Emang lu pengen berarti lu ngomong gitu? Dikit. Nah intinya, intinya di marki cap tuh gua banyak kerjaannya. Bahkan 1-10 lah. Terkadang, terkadang adalah gua salah kaprah di permasalahan ini. Terus? Nih. Terus, nah itu salah kaprah. Udah bang? Jempol. Udah bagus, bagus. Jadi itu, gua tuh orangnya yes man di marki cap. Oh yes man, bukan son man. Bukan son man. Anjing udah ya, dipatahin mulu aja nih. Pulang gua kajinain. Pulang kajinain gue nih. Pulang kajinain. Kajinain jalanan. Engga, cuma jalan lurus bukan ngelurusin. Jadi kayak di marki cap tuh kerjaan gua 10 lah. Nah kadang-kadang kan karena kebanyakan ini hal bodoh yang dilakukan oleh yes man adalah semuanya di iakan tanpa melihat resikonya. Oke. Nah jadi, gua ada titik buta 4. Empat hal yang titik buta yang gua kerjaannya jadi berantakan. Dari situ tuh dibentak. Nah memang kesalahan bos, ini juga kesalahan jalan juga. Kadang 4 jelek ini, 6-nya gak kelihatan. Oh ya. Jadi semuanya kelihatan salah. Nah dari kita ribut ini, panjang sampai ujung adalah, gua kerjaan gua cuma 2, bahkan 3. Tapi lebih tajam kayak finance, manager, dan lain-lain. Semuanya tuh yang merangkap ya. Kemarin semuanya, karena tolong lempat itu jadi dipotong semuanya. Jadi sekarang tuh udah berkurang tuh bentaknya. Dia bentaknya gimana sih biasanya? Gak, itu sih. Gak, gak mungkin gitu. Hei. Gak betul gitu. Ketau lo lu. Enggak kayak. Dia tuh bentak tuh diem. Oh bentaknya diem. Kaya mana bentak diem? Di Whatsapp bentaknya. Gak, gak make sense. Kayak gini, gini. Kayak. Lu tau masalah lu tolong. Gitu lah makanya. Gue gak bisa. Karena gue kan, gue beda sama dia kan. Bedanya apa? Apanya? Sukses. Ya intinya dia gitu. Dia lebih dalam, lebih tajam gitu. Apa ya? Dia tuh bisa memaki tanpa memaki gitu. Kayak mana sih itu? Maksudnya bahasanya terlalu berat. Gak cocok sama muka. Gimana? Contoh, contoh. Contohnya memaki tanpa memaki. Tanpa harus ngomong tau lu. Kayak. Lain kali otaknya dipakai ya. Ya itu tetep aja kan. Kayak seolah-olah otak kita gak dipakai. Ya sama aja memaki. Gak ada yang gak memaki. Gimana sih? Patah semua kan? Iya patah semua. Semuanya. Gimana? Lo ke umu dah? Ada maki disana. Maki umu drama. Basisnya. Gua gak tau lagi. Gua gak tau. Gua tau cuman onci. Yang batis tuta apa gimana tuh. Jadi ada lagi jujur. Gak apa. Kita hari ini deep talk. Tapi enggak. Ini gua jamin gak tentang jawin lagi. Udah banyak jawin mulu. Lu dipikirnya lu kayak nanjat dia banget. Padahal itu lucu-lucu. Lu juga sendiri. Lucu. Ada kelucuan sendiri gitu. Ya udah. Jangan gaya gitu-gitulah. Lu mau bandingin gak jadi ya? Hah? Apa? Tadi lu mau bandingin gak jadi. Kelucuan. Enggak. Ngapain gua bandingin jawin lu. Lucuan jawin lah. Dia udah bikin gua memujiin lu. Iya tadinya. Lanjut gak? Lanjut. Lanjut. Ini gak tentang jawin lagi. Lu dulu suci tuju. Suci tuju. Suci tuju ada juaranya siapa? Remin dan juga? Mamat. Di antara mereka dua siapa yang paling lu benci? Tuh. Kok benci ya? Kayak perpecahannya ini ya. Gak perpecahan. Kayak paling gak lu suka. Paling gak lu suka. Gak pasti benci sih. Paling gak lu suka. Alesannya kenapa? Gak ada yang gua benci. Ya kan harus jawab. Kalo gak mah. Gak ada jawabannya ya ini. Simple. Coba sampe empat deh. Kalo desuin gua bilang. Gua benci desuin. Desuin tu yang apa? Nah yang apa? Joran empat. Joran empat. Kenapa lu benci? Ya benci aja. Sebel aja. Ya kenapa dia? Attitude. Hah? Bukan attitude. Dia nyimpen materi. Ada hal yang. Ya kan strategi orang. Gitu ya? Pas lagi kompetisi gua juga nyimpen materi di bank. Bisa ditarik tunai. Bisa ditarik kesimpulannya. Udah. Ya gak itu tadi. Tapi Remy dan bro mamat. Akhirnya lo bongkar. Lo gak suka desuin ternyata ya? Gak simple. Ayo mamat lagi. Oh. Kira lupa nih ya. Karena dua-duanya gua gak benci. Ya emang gak benci. Gua juga gak ada yang gua benci. Cuma kan pertanyaannya begitu sesuai tim kreatif. Lu hargain kerja tim kreatif juga. Dia gak ngehargain gua. Loi kalo gak ngehargain gak dibayar lo sekarang. Angir lo. Besok. Udah aneh. Tantangan. Karena nih. Karena memang. Karena gak ada yang gua benci. Ya emang gak ada yang benci. Karena pertanyaan. Live dari grup whatsapp paling gak penting menurut lo. Udah tuh gampang banget. Itu gampang banget ya kan. Iya. Gua ada grup yang ada gua doang. Tapi sebelumnya ngomong kontel. Sebelumnya ngomong gue benci kalian semua. Live langsung. Gimana? Grup mana ya? Grup yang paling gak penting Jupp. Ingan skripsi. Ya udah. Ya udah. Deal. 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 Gua benci kan. Gua benci lu semua. Kata dosen lo. Perasaan. Waktu itu nilainya di bagus-bagusin. Aduh ada dosen gua lagi. Kata ojol. Kata ojol. Kata ojol tuh ini. Ada Vira, ada Bang Thomas, ada Alphonsus. Gatau gua. Orang noise. Udah yang stand up lah yang stand up. Orang noise. Orang noise. Orang penting. Orang penting. Ya udah. Orang penting. Tapi di noise lu di blacklist. Gua benci lu semua. Ini nih. Ini gua biar dia notice. Kenapa Jupp? Ga diajak lagi. Yaudah ngomong. Kata ojol lah. Gua benci lu semua. Langsung leave. Ngomong lu lu. Gua benci lu semua. Pake caps lock. Terus kirim foto lu paling ganteng. Pake caps lock kan? Iya pake caps lock. Kenapa harus marah sih. Gua benci kan. Benci. Lu marah. Pake caps lock semua. Iya lah. Orang gua masak telur aja pake caps lock. Hahaha. Surur cap. Iya iya. Gua benci lu semua. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Ini gua kirim. Kirim. Langsung leave. Langsung leave. Lucut. Langsung leave. Ini grup apa? Ini grup kata ojol. Apa itu kata ojol? Kata ojol tuh konten gua. Adek-adek anu semua isinya? Senior ini. Hahaha. Boss-boss besar noise. Capture. Eh capture dulu. Ntar kirim. Udah ada capture. Udah. Benari. Enak nih Jupri nih. Nurut orangnya. Selur. Paling enak nih. Gua sama lu tuh paling enak. Karena gua tuh. Kemar-kemarnya kayak. Terkesan nyiksa temen. Padahal tuh gak ada niat itu Jup. Lu gak kesiksa kan sekarang? Aman. Emang itu yang gua harapin di konten ini gak kesiksa. Tapi. Tapi takutnya antita jelek nih kayaknya. Nah yaudah biarin. Nih coba pilih. Ada tiga. Bang Thomas ini acara doang ya bang. Nanti saya klarifikasi deh. Ya kan masih lama Thomas Cup. Nah coba. Woi 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 woi. Sorry ya bang Cup. Eh pilih jujur atau berani. Jangan. Belum. Sampai klimaks banget Jup. Klimaks apaan klimaks. Sampai berdarah-darah disini. Eh jangan lelah. Lu mau ngicip mulu. Kayanya lu yang ubah tadi ya. Engga. Kan gua gak bapak ngapus. Kapan terakhir. Aduh ini. Terlalu ini. Karena dia belum married. Terlalu terakhir ngewe. Astaghfirullahaladzim. Belum. Mampus lo. Belum tanya noh. Ya kan sama yang itu. Oh udah. Ya kan sama mantan. Mantan bro. Ada ceweknya lagi. Bama bilang gak belum ya belum. Kenapa udah. Kita traya lah. Amang followers itu. Amang followers. Kamu tau. Lu. Dia mau menerima dulu. Karena kan gua cerita kan. Gua cerita ke cewek gua. Sebetulnya gua punya background jelek. Waktu itu gua sih. Engga. Engga cuman background sih. Iya. Gua punya front ground juga jelek. Background jelek. Dulu lu tuh kayak suka dm-dm followers. Engga gua gak dm ya. Apa ngajak. Ya tapi lu bales kan. Dm namanya. Iya kan dia dm. Ikut ceritain nih. Iya seru nih. Nih jadi kayak. Iya. Kamu denger hari kayak. Kalo dia boong. Kamu langsung. Proses. Gitu. Hehehe. Ya jadi. Hehehe. Jadi kan ada dm kan. Bang Jupri lucu banget tuh. Gimana komik tadi. Mandang kayak gitu sama cewek-cewek ya. Ancur. Ancur sebenernya. Kenapa kan masalah gua. Iya udah. Udah dm gitu. Apa namanya. Bang Jupri lucu banget dong. Wih biasa muji. Muji. Ego laki ya kan. Berhenti sampe disitu. Gua cuman bilang makasih. Karena gua sadar bahwa. Perempuan itu. Tidak suka sama gua. Tapi suka sama karya gua. Oke bagus. Gua berhenti untuk berfikir. Oh dia bisa nih. Itu lu lagi kayak gitu. Enggak. Enggak. Cuali ya. Cuali sampe cuali. Tapi ga dapet sabun. Nah. Abis itu gua. Apa namanya. Lagi nongkrong. Itu abis super tuh. Abis super yang jauh ini tuh. Oh lu langsung ngerasa gue pecah. Kalau cewe bisa lu ewe. Emang tujuan lu stand up. Wumpungnya ewe. Gak ada yang ngomong ngewe. Tuh. Gak ada yang ngomongin. Ya tadi. Dia yang ngajak. Makanya cerita. Ya tapi dia yang ngajak ngewe kan. Iya. Ya sama. Tapi bukan gua yang ngajak ate. Ya sama aja mau ngajak. Enggak kalau lu tergoda sama aja Ju. Astagfirullah. Yang maju mundur lu Ju. Bukan dia. Lu yang maju. Parah banget dari komik. Citra komik jadi jelek gara-gara itu. Tau ga? Ya udah lanjutin ini. Gua langsung dituduh2 orang kayak gitu juga. Abi. Hah? Apa? Lanjut dah. Udah udah gue jawab kan. Udah udah gue jawab kan. Udah udah gue jawab kan. 2015. 2016. Gila ya star syndrome banget ya. Bukan star syndrome dia yang ngajak. Ya sama aja Ju. Dia bilang. Kalau lu ga star syndrome lu nolak. Jadi gini. Gua pernah digituin orang tapi. Sorry. Gak bisa. Ya. Beneran. Gak bisa gua. Ya kan tapi rasa ingin belajar. Soalnya mukanya mirip beras ya. Pantesan. Pantesan dikira bulok. Gak itu terus lu ga? Ya kan dia bilang gitu. Main-main lah kesini. Gua bilang emang ada acara stand up apa gitu. Oh iya. Karena kan dia kan ninian. Followers. Dia follow semua komunitas sejabari tabek. Oh oke. Pencinta stand up nih. Gua di apartemen ini loh. Gitu. Langsung. Aduh sorry gua ga punya duit gitu. Oh iya. Motor motor bensin udah kedap kedip kan. Sorry ya gitu. Aduh aku sendirian loh. Nah itu bang. Pancingan aku sendirian itu tuh. Itu gua merinding gitu. Tangan gua gerak sendiri. Sherlock. Tadi gua kayak ga mau. Jangan. Eti itu jupri. Eti itu jupri. Tapi Sherlock. Gerak sendiri bang. Sherlock. Oh. Katanya ga punya duit selo gua. Bekal dari. Iya makanya gua beli mie. Lo bikin mie yang tupperware. Oh iya. Mie kotak tau. Mie kotak tau. Ya kalo diginin tuh. Kakak semua. Oh iya ditanya sama nyokap gua. Kok masak mie buat kemana mau berenang. Yang mie berenang. Iya. Mie berenang. Udah tuh itu bener bener kayak. Lo samperin ke apartemennya. Oh samperin apartemennya. Maik motor lo itu. Iya motor supra itu. Yang kalo digas. Yang digas. Eh gitulah. Yang lagu jauhnya deket. Engga. Yang nyerong. Sampai kuntilanak. Apaan sih mas. Apaan sih mas. Gitu ke pohon ke pohon. Bukan ke depan. Dipanggil karna yang kekutusan yang jauhnya tuh. Nah udah. Abis itu udah gitu. Gua belajar terus gua langsung. Gua pendem tuh. Gua pendem lama. Baru gua cerita sama beliau. Gua punya pengalaman. Gua punya pengalaman. Orangnya masih nonton setelan. Masih udah tau. Kayaknya udah ga ya. Ga tau juga. Gua bilang. Terakhir trauma kali dia nonton setelan. Gara-gara digituin sawo. Komik gitu kali ya. Kali penonton. Kan dia yang ngajak. Sama aja mungkin dia kaget. Nggak ada punya lu. Kok. Gantengan punya yang ini. Yang ininya daripada itunya. Oh iya. Emang bentukan gua begini nih. Baah te. Lanjut nih. Tapi kamu nerima Arika. Nunduk. Nunduk. Udah lah. Elah. Elah. Lama an ini. Eh. Eh jangan langsung dua dong. Eh gua mau buang satu. Hehehe. Hehehe. Setelah video. Image lu juga. Lu emang gak kena tantangan hukuman. Cuman image lu. Di luar sana. Udah hancur. Udah lu. Promo stand up lagi tadi. Langsung. Cancel aja ya kalian. Ganteng orang-orang. Ganteng orang-orang. Lebih respect mana stand up Uwin atau stand up Tangsel? Hehehe. 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 Di Uwin ada siapa aja sejuk? Hehehe. Hehehe. Di Uwin ya ada Zawin. Di Tangsel tuh ada judari. Jassel harusnya ya. Jawin. Di Uwin ada Jawin. Hehehe. Di Tangsel aja Jassel. Hehehe. 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 Ya udah jauh. Terus. Di ini ada Jawin ada Bahrul ya? Ya ada Bahrul. Mereka nih. Mereka nih. Ada siapa? Berat. Berat. Berat sih. Berat. Berat. Dua-duanya. Nilainya sama di. Ya udah gak bisa. Berarti udah tantangan aja udah. Kasian. Daripada lu udah attitude di depan Jawin kayak begitu. Belum di depan Bahrul. Nanti di depan yang lain-lain. Kayak Ambon. Rizky Ambon sayang banget sama lu Jum. Lu panutan. Toti. Toti. Jum lu tuh panutan Tangsel. Tapi lu gituin. Bang David Nurbianto kecewan. Lu punya adeknya lu. Anjing. Hehehe. Marah. Dia ya? Dia yang anjingnya? Gue gak. Hehehe. Hehehe. Insta story. Video. Sambil minum alkohol. Mana alkoholnya? Gak minum. Oh iya dia gak minum. Nah lu tinggal pilih. Gak minum bang. Ya sama aja. Ini aja ini aja. Yaudah ini aja. Hukuman. Hehehe. Akhirnya ketawa-ketawaan. Hehehe. Hehehe. Padahal. Iya lu gak minum ya Jum? Hehehe. 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 Jangan lambung ya. Tapi gue gak kuat sumpah. Itu tantangannya gimana Jum? Sekali aja dikit. Tenggak kuat. Hehehe. Tapi emang embo banget ya? Baunya. Nah. Kamu tuh selalu kuat ya kayak gini-gini ya? Aman lu gua. Coba. Lah. Eh kalo coba honor lu buat gua. Hehehe. Hehehe. Ini tadi banyak katanya. Hehehe. Kok bisa nong. Itu plastik siap-siapin. Lu tuh gila. Naya lu tutup aja hidung lu. Hehehe. 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 Pelan-pelan. Lo buka. Lo buka mulut lo. Lo tutup hidung lo. Hehehe. Hehehe. Aduh. Belum itu dong. Belum. Tantangannya apa sih? Tantangannya alkohol. Lebih parah. Alkohol lo 40 hari. Gak bisa sholat lo. Gak diminum. Oh gak diminum ya? Gak diminum. Gak diminum. Gak kuat ya sumpah. Gak diminum. Makanya mendingan gini. Nanti keluar semua tadi nasi kulitnya nanti keluar semua kulit-kulitnya. Hehehe. Sama orang. Hehehe. Kulit sunat. Kulit sunat. Cicip aja cicip. Cicip. Gitu aja lang. Nah terus gue ajak ngobrol dan jangan. Hehehe. Hehehe. Emang gak diminum? Nah tadi tulisannya suruh minum. Ya udah kesalahan host. Tapi rasanya gak begitu buruk banget. Buruk-buruk. Tapi baunya. Buseng. Hehehe. Hehehe. Kayak iket langsung. Hehehe. Sawi kan ini kan? Hehehe. Sawi ya? Hehehe. Lementi katanya. Hehehe. Lementi bagi orang. Orang jimbabue. Sawi. Hehehe. Hehehe. Ya terakhirlah. Terakhir deh. Kasian gue. Harika juga udah makan lati. Dia mau basuh. Soal yang itu tadi. Yang lu sama cewek itu. Apalagi ga situ. Ya kan. Apa namanya. Orang baik punya masa lalu. Orang jahat punya masa depan. Hehehe. 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 Langsung. Aduh. Aduh, enek nih. Adeptanya, ane., Lanjut, lanjut. Deket ga sama bapak. Kalo deket ceritain. Kalo ga ceritain. Jauh. Wah. Sedih nih. Sedih, sedih nih. Ini selalu loh. Acara ini kayak kesedihan ini nih. Yang gua kayak ga tega gitu. Tapi. Jupri. Pengen beliin sepatu kunsel untuk bapak. dokumenting ya katanya dia juga pengen main di arsenal jauh.. lu jauh crocodile jauh cuma lingkung karena ee.. kayaknya ya.. mungkin ini ego anak ya orang tua kan selalu ngerasa bahwa ketika lu tinggal di rumah gua ya ikutilah peraturan gua bener 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 tapi lap dulu lap dulu ini nya coba itu nya kasih air mata nya kayak eh mandi malam ada gue ngerasa jauh karena ternyata apa yang gue inginkan tuh tidak bisa dilakukan oleh bokap gue contohnya contohnya kayak misalkan stand up tapi bokap lo yang gak bisa stand up bukan bakatnya kenapa lo salah ada momen dimana gue mungkin ini menyalahkan orang tua tapi gue tuh waktu di kompetisi gue bilang itu kan gue harus nemenin dia nguli kan oh iya gue bilang nanti kalo udah masuk kompetisi jupri gak kerja dulu ya oke cuman karena egonya tinggi sekali ketika gue tinggal disitu gue baru bangun tidur udah disuruh ngaduk semen suruh apa gue udah aduk aduk kayak gula gak nah terus abis itu dan omongan gue yang dia bilang iya itu dilupakan jadi lama kelamaan disuruh suruh gue kan sebel gue mendalam mati terus sampe bokap gue marah semarah marahnya ketika gue kesel kayak mana dia marahnya kayak langsung lompat baju kulek kulek nah bokap gue sampe bilang kayak kamu tuh sombong masuk tv disuruh suruh orang tua gak mau dan lain sebagainya mungkin ini adalah kesalahpahaman bokap gue yang anaknya belum pernah masuk tv belum pernah ikut kompetisi dan gue yang belum belum bisa ngasih tau edukasi ke bokap gue bahwa sebetulnya ini adalah sakral loh gitu gak bisa diganggu jadi egonya gue gue simpen egonya dia disimpen jadi tabrakan terus begitu jadi kayak gue jauh dari orang tua gue karena oh ternyata gue gak bisa ya ngasih tau ke bokap gue hal-hal ini yang pengen gue lakuin jadi lo jarang pulang sekarang? jarang pulang jadi bokap lo gak nyariin tapi? nyariin nyariin apa terus lo? temuin apa? eh temuin lah orang tua kayak misalkan lih ini butuh chat gitu ya gue beli chat oh jadi dia nyari lo kalo iya kalo ada itu butuh kebutuhan baru gue enggak maksud gue dia nyari lo kalo kangen kok lo ngomong kayak ada butuhan emang enggak kan enggak kan gengsi orang tua tinggi ya kenapa dia tuh kalo kangen diem ya enggak tadi kenapa harus dia nyari lo karena lagi butuh itu orang tua lo jawab kayak ibadanya yuk gimana gimana sih nih? ngatur bocahnya dia jadi hancur lagi gue cuman pengen ngasih tau ke penonton kalo bokap gue punya ego tersendiri kalo gue tinggal disana makanya gue cabut dari rumah tapi kalo dia butuh pasti gue datang kalo misalkan gue apa namanya bokap manggil gue karena butuhnya doang memang tapi kalo misalkan dia ada rasa rindu pasti ada tapi ketutup gengsi yang utama itu rindu enggak 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 lo rindu jadi hancur hancur gak hancur ini bukan buat case hancur iya gue kan ngomong orang tua kan rindu anak beda alibinya butuh ini padahal gak terlalu butuh karena dia pengen lo dateng aja betul itu itu juga salah satunya yang gue rasain lo gak akan ada di dunia ini kalo gak ada beliau betul please lah lo hargain orang tua lo makanya abang gue pernah marah banget heee salah 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 aduh pengen gue benerin takut kesunduk hahaha tapi hal hal yang paling ya banyak lah seorang laki-laki seorang laki-laki itu membenci ayahnya karena ayahnya punya punya apa namanya egonya yang tinggi banyak enggak enggak juga emang lo pernah enggak enggak survey sih tapi banyak temen-temen gue seperti itu pak enggak bisa ya temen-temen lo temen gue enggak biasa aja enggak semuanya rata harus ngikutin ego lo juga lo ngasih makan ego lo terus nanti lo yang pelaperan jadi temen-temen udah itu di tiktok naik dah fyfp udah udah arika sedih loh dia kayak ihh pacarku dewasa ternyata pemikirannya gitu nah 18 plus gitu ya jadi awet jujur pak jung tujuan gue itu sebenernya untuk lo tuh ngungkapin tapi dengan happy aja jangan dibawa sedih ini bukan acara sedih ini berani jujur bukan berani nangis siapa yang nangis? siapa? nah lu dari tadi bener tapi happy ya gimana menurut lu? berani jujur? gua deg-degan karena takutnya pertanyaannya ada yang menjerumus tadi enggak kan? mbak founder tadi gak tau nih efek sampingnya gimana nih kan kita ini ngasih pertanyaan terus ada pilihan tantangan, kalo lu gak mau ya ini simple iya nanti ada tantangannya telepon jawin anak aneh gak mau gua kalo jawin pasti udah kebel sama gitu udah aman, oh belum tentu iya udah telepon coba kalo gak percaya ada tantangannya kan udah abis ini kan udah abis ini episode 4 spesial spesial imlek iya ada bonus track ada bonus track telepon jawin sekarang gak usah gak usah udah gak usah ditambah temen gue show mau sendiri aja tanpa bantuan lu gitu aja sesimpel itu jub telepon 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 lemah lemah anjing 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 kameramen 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 lemah lemah beda ada psikologi disitu ada psikologi ada pengertian ada pekerjaan ada ikatan pertemanan ada senior junior jangan lho entol entol sabar 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 dia gak salah lemah lemah aman ya aman ya oke sukses selalu buat jubit amin amin karena gue tau nya ya jubri ini selalu dibayang bayang jauhin diomongin orang gue gak setuju dia punya kelucuan kelucuannya sendiri dia punya show gue yakin pecah banget kalau ada yang miss lesorakin balikin duit gue gitu balikin duit gue ya nanti bang jubri emang kocak favorit gue juga jubri steller semoga sukses selalu jubri amin amin dalam 14 januari dia show chill bro jangan lupa di dimana? di teater bulungan teater bulungan ini pasti rame nih promo disini pasti rame rame banget gue aja gak pake ngomong tanggal 21 kan gue ada acara juga rame jubri lu udah slow dot ya ya gak mungkin gue ngomong kan kesini biar rame ngapain gue diem-diem aja jub walaupun gue ngerosting itu oza bintang emon ada primawan ada oki renga empat empat nya terus host nya ada rio dumatu sama alip lipelinu udah gitu opener nya ada di kimang nya sama alip akbar gue gak mau ngomong ke penonton karena biarin aja kalo gue mau lewat instagram aja gitu nah bintang emonnya jeblar aja udah pada nengok begitu ya kan nih kalo misalkan weh penonton semuanya nonton jubri penonton orang orang rame tuh kayak nanti gitu bintang emon kayak oi kenapa bang bin gitu udah gampang nanti kalo gak mau gabungin dengan semua hahaha hahaha oke kita ketemu lagi di episode selanjutnya jangan lupa subscribe dan juga komen komen siapa bintang tamu selanjutnya yang bisa itu dan juga kalo kalian mau jangan rasa rardian belum belum deket kalo misalkan kalian mau ada misalkan ini gue pengennya si komik ini terus tanya soal ini ya nah boleh kita tunggu ya ada komentar coba coba panggil si ini dong padahal yang ngetik tuh dia hahaha gue bilang panggil si jubri dong kayak gue tapi saya kena kong oh itu loh iya hahaha sampai jumpa lagi di berarti jodoh bravo